Sampai berdarah Ini dia cacing pita nih Ini memang kayak pita Jadi buat teman-teman yang doyan makan mie Jangan terlalu banyak melihat Jangan melihat Jangan terlalu merenungkan ini cacingnya Karena bentuknya kurang lebih kayak Ifumi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Opet Love Cat Channel Channel seputaran dunia berkucingan Nah di kesempatan kali ini Saya akan membahas cacing yang sangat-sangat berbahaya Dan cacing yang cukup bandel yang ada di kucing Nah kali ini saya akan membahas cacing pita pada kucing Saya akan membahas gimana ciri-cirinya Dan bagaimana cara menanganinya Sebelum kita lanjut ke video Teman-teman boleh lihat dulu Proses penarikan cacing pita yang ada di kucing Nah teman-teman boleh langsung lihat videonya Terima kasih telah menonton! Sampai berdarah Ini gerak-gerak Ini gerak-gerak juga Nah bahayanya cacing pita Ini cacing pita Ini kayaknya Kita lihat kepalanya Ada nggak kepalanya ya Nggak, ini terputus Ini terputus Nah ini dia Ini cacing pita nih Tadi barusan ditarik di duburnya Si kucing oren Jadi kucing oren itu punya customer Kita nggak tahu juga cacing pita Baru tadi kita ketahui cacing pita Cuman ciri-cirinya emang cacingan Ciri-ciri kucing cacingan Di hari tanpa sebab Saya pakai hand spoon Ini cacingnya Ini panjang Ini sebenarnya panjang kali Ini panjang kali nih Nah Ini udah putus-putus nih Karena udah tertarik tadi Ini udah terputus-putus Nah untuk cacing pita ini Ini cacing yang cukup bahaya Untuk si kucing nih Cacing pita ini Nah ini dia panjang nih Cacing pita ini Susah kali di basmi Cacing pita ini Salah satu cacing yang memang Cukup susah kita basmi Nah gini panjangnya nih Tadi ada kita tarik tuh Waktu 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 dokter Izwar menarik Cacing yang ada di Tubuh kucing Waktu di dubur Itu ada videonya Cuman ya Video emergensi Kita cuman record Pakai handphone Tapi teman-teman bisa lihat kok Nanti Videonya Akan kita Akan kita sisipkan juga Walaupun visualnya Kurang-kurang Cantik Nah ini dia cacing pita Nah ini dia cacing pita Buat orang Kalau yang jijik-jiji Yang jijik jangan lihat Nah ini dia cacing pitanya Dia ini memang kayak pita Panjang Panjang Ini satu atau berapa ekor dok Cacingnya Satu Ini satu nih Ini satu Karena tadi waktu dokter menarik Terputus-putus Nah ini satu Panjang gali Jadi Satu dia aja Itu udah merepotkan Jadi Jadi cukup bahaya Kalau untuk cacing pita Dia lebih ganas Dari cacing-cacing lainnya Kalau cacing lainnya Mungkin Itu cuman Membuat si kucingnya kurus Ataupun Memakan makanan Apa yang dimakan Sama si kucingnya Tapi kalau cacing pita Ini bahaya nih Dia bisa tembus Ke hati Pokoknya cukup bahaya lah Untuk cacing kita Jadi buat teman-teman Jaga kucing yang selalu sehat Jaga kebersihan Rutin kasih obat cacing Dan Hindari Pemberian Ikan-ikan yang Sudah tidak layak Dikonsumsi gitu Daging-daging Ataupun ikan Yang udah gak layak Dikonsumsi sama si kucing Karena itu udah Udah jadi sumber bakteri Udah gak steril Dan gak sehat lagi Jika dikonsumsi sama si kucing Bapak badannya Bikin kayak pita nih Baris-baris Kayak pita nih Ini dia cacing pita nih Ini dia memang kayak pita Jadi buat teman-teman yang doyan Makan mie Jangan terlalu banyak melihat Jangan melihat Jangan terlalu merenungkan ini cacingnya Karena Bentuknya kurang lebih kayak Ifumi Oke sekarang kita masuk ke Ciri-ciri kucing yang Diterinfeksi cacingan Cacing pita gitu Nah ini dia si kuning nih Ini dia yang terserang cacing pita Oke buat teman-teman Nah ciri-cirinya Itu yang pertama Diari tanpa sebab Diari tanpa sebab Diobati diarinya Diari yang gak sembuh-sembuh Itu bisa dicurigakan Bahwa kucingnya Terserang cacing pita Kemudian Teman-teman bisa lihat Dari matanya 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 open Tapi gak segar Kesan matanya tuh Agak kayak Kering gitu Matanya agak kering Makanya matanya gak segar Gak cerah gitu Matanya memang Open Tapi gak segar Gak cerah Kemudian dari bulunya Bulunya nampak kayak Kurang-kurang segar Kurang segar Kayak kurang Kurang Ya kurang segar Kayak lepek gitu Itu bisa ditandai Di ciri-ciri kucing Yang terserang cacing pita Ataupun cacingan gitu ya Kemudian teman-teman Bisa lihat di Di gusi bisa lihat juga Di gusinya Di gusi Kalau agak Ini kan agak pudar nih Gusinya agak pudar Nah kalau gusinya agak pudar Itu salah satu ciri-ciri Kucing terpeserang Cacing pita juga Kemudian teman-teman bisa lihat Dari ideal badan Ideal badan Ini gak terlalu Buruk sih Kondisi badannya Ini Tapi kurang ideal Karena ini tulang 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 Apa ini Tulang sayam ini Lengket nih Harusnya dia gak lengket Ini tulang sayam ini lengket Harusnya gak lengket Ini dia agak kurusan Sama ini Tulangnya kayak gergaji nih Gerg-gerg-gerg Jadi Di berat badan itu Di Bentuk fisik ya Bentuk fisik itu Harus diperhatikan Karena ini Bagian dadanya udah agak kecil Jadi Kurus ya Agak kecil kurus Kemudian perlu juga Diperhatikan Berat badan si kucingnya Berat badan si kucing Misalnya nih Dia di umur 5 bulan Berat badannya 2 kg 5 bulan Berat badannya 2 kg Di umur 2 bulan setengah Berat badannya gak ada peningkatan 5 bulan setengah Ataupun 6 bulan Berat badannya gak ada peningkatan Bahkan dari 2 kg Jadi 1,9 kg Nah Itu patut dicurigai Dan Patut diambil tindakan gitu Patut dicari tahu Kemudian Ciri-cirinya bisa langsung keluar Kayak contoh yang video sebelumnya Langsung keluar cacing dari Dari Kotorannya Dari Duburnya gitu Jadi Itu Ciri-ciri yang lumayan nampak Kemudian Muntah Kadang dimuntahan Dimuntahan kucing itu Terkadang Akan keluar cacing pita juga Nah kalau keluar Berarti dia Sudah terinfeksi Sudah terbukti gitu kan Nah itu dia beberapa Ciri-ciri Kucing yang terinfeksi Cacing pita Ataupun cacing gitu ya Karena Terinfeksi cacing pita Dengan cacing itu Gak jauh beda gitu Dari berat badan Itu juga mempengaruhi Jadi kalau ada berat badan Kucing teman-teman yang Tidak ada Peningkatan Itu patut dicerugai Apalagi untuk kitten Karena dia harus ada peningkatan Karena lagi berkembang gitu Nah kemudian Kalau kucing banyak makan Gemuk-gemuk Itu patut dicerigakan juga Oke itu Ciri-ciri kucing yang Infeksi Terinfeksi Cacing pita Oke untuk Cara mengobatinya Cara penanganannya Yang paling pertama Itu saya sarankan Teman-teman Langsung Membawa Kucingnya Ke klinik hewan Biar ditangani Oleh dokter hewan Kayaknya Untuk cacing pita Gak mempan Obat-obatan biasa Yang dijual Di Pet shop-pet shop Kalau menurut saya Karena itu cacing pita Itu cacing yang cukup Bandel Cacing yang cukup Bandel dalam arti Cacing pita itu Kalau terputus Yang terputus itu Dia bisa Bisa berkembang Menjadi dewasa lagi Jadi Kayak kita Kalau pun dibelah Dia gak mati Kayak bisa berkembang lagi Itu bahaya kali Untuk cacing pita Nah untuk penanganan Yang paling bagus Itu langsung Di bawah Ke klinik Hewan Atau Ke dokter hewan Untuk cara penanganan Dari opel of cat Cara penanganan Cara mengobati cacing pita Dan cara menjaga Supaya kucing terbebas Dari cacing pita Saya akan buat video Selanjutnya Jadi penanganan terbaik Tetap dibawa ke dokter hewan Langsung Kalau mau Jawaban dari opel Cara mengobati versi opel Teman-teman boleh Tunggu video selanjutnya Dari opel Cara memasmi Cacing gelang Ataupun cacing pita Yang ada di kucing Dan Cara menjaga Supaya kucing terbebas Dari Cacing pita Ataupun cacing gelang Oke Segini saja videonya dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Ditunggu ya Videonya Cara menangani Kucing yang terserang cacing pita Dan cara mengobatinya Dan cara menjaga Supaya mereka Tidak terinfeksi cacing pita Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Dan Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton